Baik Ustaz, kita beralih ke informasi lain, pemirsa diduga melakukan penipuan terhadap 5 orang calon jemaah haji. Pemilik travel haji dan umroh ditangkap aparat kepolisian Polresta Banjarmasin saat ini atau saat berada di salah satu hotel di kawasan Banjarmasin Tengah. Kita lihat bersama. Beginilah detik-detik penangkapan Supriyadi pemilik travel perjalanan haji dan umroh di salah satu hotel kawasan Banjarmasin Tengah. Tersangka ditangkap karena diduga telah melakukan penipuan terhadap 5 orang calon jemaah haji. Dugaan peristiwa penipuan ini terjadi pada tahun 2017 lalu. Motifnya mengiming-imingi para korbannya untuk berangkat haji lebih cepat. Namun dengan mengharuskan calon jemaah membayar sejumlah uang terlebih dahulu. Namun janji tinggallah janji. Hingga kini tidak juga ditepati. Akibatnya kasus ini pun bergulir kerana hukum. Ini yang bersangkutan adalah DPO kita. DPO kita dari bulan September tahun 2020. Jadi emang sudah merupakan DPO dari kita sehingga kita kejar keberadaannya. Kasus ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Karena di Tengah Rai masih ada korban-korban lainnya yang belum melapor. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Astagfirullahaladzim, lagi-lagi kasus seperti ini terjadi ya Ustaz. Di mana ada orang yang tega menipu umat yang berniat ibadah ke tanah suci. Ustaz, sebaiknya bagaimana kita bersikap menghadapi kasus seperti ini? Ya, menipu itu perbuatan dosa ya kita tahu ya. Apalagi menipu orang yang ingin melakukan ibadah haji. Ini dosanya bisa berlipat ya. Dan tentu saja kita semua harus waspada ya. Bahwa selalu ada saja orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan ya. Kita tahu bahwa memang sekarang ini antrian untuk atau daftar tunggu haji itu kan tinggi sekali ya. Rata-rata nasional itu sudah sampai 25 tahun ya. Bahkan di beberapa daerah ada yang sudah sampai 40 tahun ya. Jadi memang mestinya kita semua bersabarlah mengikuti daftar tunggu itu. Dan tidak perlu berkecil hati walaupun masih 40 tahun lagi. Sebab selama kita sudah niat apalagi sudah ada setoran awal. Itu insya Allah ya. Bukan hanya ketika dia melaksanakan ibadah haji. Dia akan mendapatkan pahala. Tapi setiap masa tunggu, setiap tahunnya itu dia juga akan mendapatkan pahala ya. Karena sudah berniat. Hanya saja kesempatan yang belum datang. Belum ada istihtoa ya. Jadi saya kira panah haji agar, calon jamaah haji agar bersabarlah menunggu daftar tunggu antrian tersebut ya. Dan jangan mudah percaya kepada ilim-iling oknum yang kita tidak tahu ya. Apa namanya, apakah mereka akan membantu dengan sesungguh hati atau tidak ya. Nah dari sini saya kira kalau itu namanya penipuat. Nah kementerian agama selaku kementerian yang bertanggung jawab soal penyelenggaraan ibadah haji tentu dituntut untuk selalu mensosialisasikan ya. Memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak ada yang tertipu ya dalam penyelenggaraan ibadah haji ataupun umroh ya. Ya baik usahat lalu, langkah apa nih yang seharusnya kita waspadai atau kita perhatikan dan juga mungkin bisa pemerintah lakukan agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak kembali terulang. Ya saya kira pemerintah dalam hal ini kementerian agama ya perlu memberikan sosialisasi, memberikan pembinaan, memberikan bimbingan ya kepada masyarakat, menjelaskan agar jangan sampai ada yang tertipu ya. Dan saya kira seluruh warga masyarakat juga harus memahami ya bahwa sekarang ini daftar tunggunya itu sudah panjang sekali. Jadi agar bersabar saja ya. Dan maka tunggu insya Allah pahala setiap tahunnya ya. Itu saya kira yang harus kita ketahui bersama dan yang harus dilakukan oleh pemerintah ya agar tidak terjadi penipuan semacam ini. Jadi kuncinya adalah edukasi ya Ustaz ya. Jadi edukasi dan sabar untuk menunggu dan bagaimana mengetahui daftar tunggunya. Jadi ketika ada harga yang lebih murah atau menawarkan janji bisa berangkat lebih cepat itu seharusnya kita waspada ya Ustaz.